Intro Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bangun ruang, yaitu salah satunya yaitu tentang tabung di mana ini kita akan membahas tentang luas selimut tabung kemudian luas permukaan seluruh tabung kemudian tentang volume tabung atau bisa juga nanti tentang menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas permukaan atau volumenya langsung saja, ini adalah bangunnya di mana di sini R ini adalah jari-jari kemudian T ini tingginya biasanya ada yang ditaruh di tengah ada yang ditaruh di garis pelukisnya tinggi ini kalau jari-jari tabung tabung ini kalau saya jadikan jaring-jaringnya seperti ini biar mudah kita pahami dari gambar ini saya buka menjadi seperti ini atap ini adalah tutup tabung kemudian yang bawah lingkaran ini menjadi alas tabung kemudian yang tengah ini namanya adalah selimut tabung selimut tabung kalau kita buka bisa berbentuk persegi panjang bisa berbentuk persegi yang menjadi acuan di sini yang menjadi penting di sini adalah panjangnya kalau lebarnya di sini kan sama dengan tinggi tabung selimut tabung di sini lebarnya adalah tinggi tabung sementara panjangnya adalah sama dengan keliling lingkaran keliling lingkaran adalah 2 piir untuk jelasnya kita akan pindah ke slide selanjutnya baik seperti ini ini kan tadi lebarnya adalah sama dengan tinggi tabung maka saya tulis dengan T sementara panjang dari persegi panjang di sini adalah sama dengan keliling lingkaran berarti rumus kelilingannya adalah 2 piir oke dari sini kita sudah bisa menentukan rumusnya yaitu luas selimut tabung jadi luas selimut tabung adalah panjang kali lebar panjangnya adalah 2 piir lebarnya adalah T sehingga luas selimut tabung menjadi 2 kali pi kali R kali T selesai di sini selimutnya kemudian untuk atap tabung berbentuk lingkaran sehingga luasnya adalah pi R pangkat 2 sementara alasnya juga ternyata berbentuk lingkaran juga kan berarti luasnya rumusnya adalah pi kali R kuadrat sama dengan rumus luas lingkaran sehingga nanti ini kita akan bisa menentukan luas seluruh permukaan tabung untuk luas permukaan tabung berarti luas selimut ditambah luas atap ditambah dengan luas alas sehingga akan menjadi seperti ini luas sama dengan luas selimutnya itu adalah 2 kali pi kali R saya tulis lagi 2 kali pi kali R kali T dikali oh ditambah maaf ya karena luas permukaan ditambah luas atap dan luas alas luas atap dan luas alasnya sama sama sama-sama lingkaran berarti dikali dengan 2 pi R kuadrat pi R kuadrat kan lingkarannya nah ini sehingga disini ada 2 pi R ini juga ada 2 pi R maka 2 pi R nya saya keluarkan menjadi sama dengan 2 kali pi kali R dalam kurung sisa R ini ditambah T ini sehingga luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 pi R dikali R ditambah T seperti ini nah ini adalah luas permukaan tabung sementara luas selimutnya tadi adalah rumusnya adalah 2 pi R T ini adalah konsepnya untuk volume tabung volume tabung setiap benda ruang yang bentuknya alas dan tinggi alas dan tutupnya sama itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi berarti volume disini adalah luas alas kali tinggi karena alasnya berbentuk lingkaran maka luas alasnya adalah pi R kuadrat pi R kuadrat dikali tinggi berarti volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T oke konsep ketiganya sudah kita jelaskan disini saya ulangi yang pertama adalah luas selimut 2 pi R T dari mana? dari panjang kali lebar panjangnya dari keliling lingkaran kemudian luas permukaan seluruh tabung adalah 2 pi R dikali dalam kurung R ditambah T sementara volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi sama dengan pi R kuadrat T oke untuk memantapkan konsep ini akan saya berikan contoh soalnya kita masuk di soal yang pertama diketahui suatu tabung panjang jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya adalah 10 cm ditanyakan ketiganya yang A menanyakan luas selimut tabung yang B menanyakan luas permukaan seluruh tabung yang C menanyakan volume tabung kita bahas satu persatu dimulai dari yang A disini diketahui jari-jari sudah jelas R nya sama dengan 7 kemudian tingginya sudah jelas sama dengan 10 oke yang pertama adalah luas selimut tabung luas selimut tabung masih ingat tadi konsepnya adalah luas keliling dikali dengan tinggi 2PR dikali tinggi 2PRT berarti gitu ya ini adalah luas selimut tabung 2 P nya kita bisa pakai 2 ya bisa pakai 22 per 7 atau bisa pakai 3,5 14 ya maaf 22 per 7 atau 3,14 dengan catatan jika jari-jarinya itu kelipatan 7 maka P yang dipakai adalah 22 per 7 biar mudah nanti karena disini yang diketahui jari-jarinya adalah 7 maka P nya yang kita pakai adalah 22 per 7 22 per 7 kali R R nya 7 tingginya 10 oke gini ini 7 7 kita coret 7 bagi 7 kemudian tinggal 2 dikali 22 44 dikali dengan 10 440 cm persegi nah inilah luas selimut tabung di soal yang pertama oke kita lanjutkan yang B sekarang yaitu mencari luas permukaan tabung luas permukaan tabung sama dengan tadi adalah 2 PR kemudian dikali R ditambah T ini konsep harus kita pahami betul ya 2 P nya tadi kita pakai 22 per 7 dengan catatan karena R nya adalah kelipatan 7 kali R R nya 7 dikali R ditambah T R nya 7 ditambah T nya adalah 10 nah ini 7 kita bagi 7 1 ini juga kita bagi 7 1 2 dikali 22 44 44 dikali 7 ditambah 10 17 44 dikali dengan 17 748 cm persegi oke pilihan jawaban yang opsi jawaban apa yang B ini luas permukaan sudah ketemu jawabannya adalah 748 selanjutnya pertanyaan yang C sekarang volume tabung nah volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi semua bangun ruang yang alas dan tingginya bangunnya sama rumusnya pasti luas alas kali tinggi karena tabung disini alas nya kan lingkaran berarti P kali R pangkat 2 ini adalah luas lingkaran tinggal dikali dengan tinggi gitu saja 22 per 7 R nya adalah 7 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 gitu kali T tingginya adalah 10 kita coret berarti tinggal 22 kali 7 kali 10 22 kali 7 itu 154 kali 10 berarti 1540 cm pangkat 3 seperti itu jawabannya adalah 1540 cm cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan oke sekarang lebih ke soal cerita contoh selanjutnya tapi konsepnya sama ini masih mudah Pak Anton adalah seorang pengerajin panci aluminium Pak Anton mendapatkan pesanan sebuah panci besar dari seorang pelanggannya jika pelanggan menginginkan panci itu mempunyai ukuran diameter 14 cm dan tinggi 18 cm tentukanlah luas bahan yang diperlukan untuk membuat panci tersebut yang diketahui disini adalah diameter D yaitu 14 cm kemudian tinggi juga diketahui adalah 18 cm biar mudah maka diameter ini kita ubah menjadi jari-jari diameter ke jari-jari berarti dibagi dua karena jari-jari itu kan setengahnya diameter berarti disini adalah 7 cm oke R-nya ini ya saya tulis R-nya saja oke jadi gini jari-jarinya adalah 7 cm kalau sudah ada jari-jari ada tinggi kita sudah bisa menentukan luas seluruh permukaan ya yaitu masih ingat rumusnya untuk luas permukaan tabung yaitu 2 P kali R kemudian D kali R ditambah dengan T kalau kita sering latihan maka rumus ini akan teringat dengan sendirinya maka saran kami sering-sering berlatih P kita pakai 22 per 7 karena R-nya adalah 7 kelebatan 7 R R-nya adalah 7 ditambah tingginya tadi adalah 18 berarti ini tinggal begini nah 22 kali 2 44 dikali 7 ditambah 18 25 berarti 45 dikali 25 40 dikali 25 itu kan 1000 4 dikali 25 100 berarti 1100 maka luas permukaannya adalah 1100 cm persegi cukup mudah sekali karena kelebatan matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan oke kita lanjutkan di soal berikutnya nomor 3 seorang pekerja infrastruktur memotong sebuah kayu dan membentuknya seperti tabung yang memiliki luas alas yaitu 50 cm persegi tabung tersebut mempunyai tinggi 20 cm berapakah volume tabung tersebut ini mudah malah ini ya yang diketahui sudah luas alas ini sudah diketahui yaitu 50 cm persegi kemudian diketahui juga tingginya yaitu 21 cm maka volume tabung tersebut adalah ya tinggal luas alas sekali tinggi malah ini malah mudah luas alas dikali tinggi luas alasnya adalah 50 ya kita tulis 50 dikali tingginya adalah 21 50 x 20 itu 1000 kemudian 1 x 50 50 berarti 1050 cm bangga 3 selesai ini malah kategori yang lebih mudah sekali kita lanjutkan di soal nomor 4 di soal nomor 4 disini sedikit ada variasi yang ditanyakan bukan luas selimut luas permukaan atau volume yang ditanyakan adalah jari-jarinya hitunglah berapa jari-jari dari sebuah tabung dengan tinggi 4 cm serta luas selimut 528 cm persegi yang diketahui dulu disini adalah tinggi yaitu 4 cm kemudian diketahui juga luas selimut 528 cm persegi kemudian yang ditanya adalah jari-jari yang ditanya adalah jari-jari berarti kita pakai rumus luas selimut luas selimut itu sama dengan 2PRT 2 dikali P dikali R kemudian dikali T luas selimutnya adalah 528 sama dengan 2 P nya kita pakai 22 per 7 dikali R kita tulis R karena R nya yang ditanya dikali tinggi tingginya adalah 4 kita lanjutkan dulu disini 528 sama dengan kita hitung kita hitung disini 2 kali 22 itu adalah 44 44 dikali dengan 4 176 176 per 7 dikali R sehingga untuk mencari R kita sudah bisa menentukan yaitu 528 dibagi 176 per 7 agar mudah pembagian ini kita jadikan perkalian 528 dikali catatannya posinya dibalik pembilang menjadi penyebut penyebutnya menjadi pembilang seperti ini nah disini 528 itu langsung bisa dibagi dengan 176 528 dibagi 176 itu hasilnya adalah 3 berarti 3 kali 7 21 cm sehingga jari-jari sudah ditemukan 21 cm cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan kita masuk di soal berikutnya di soal berikutnya juga berbeda yang ditanya adalah jari-jari tapi yang diketahui adalah volume dan tinggi bagaimana caranya yuk kita simak videonya diketahui sebuah tabung mempunyai volume 3850 cm pipik dan tinggi 25 cm hitunglah jari-jari tabung tersebut kita tulis saja yang diketahui yaitu volume adalah 3850 kemudian yang diketahui kedua adalah tingginya yaitu 25 cm kemudian yang ditanya adalah R jari-jarinya sehingga kalau yang diketahui volume kemudian tinggi yang ditanya jari-jari maka kita pakai rumus volume saja rumus volume tabung adalah luas alas sekali tinggi alasnya adalah berbentuk lingkaran berarti PR pangkat 2 dikali tinggi volume diketahui sudah 3850 sama dengan P kita pakai 22 per 7 R kita tulis saja R pangkat 2 karena yang kita cari nanti disini tingginya adalah 25 cm nah ini kita kalikan dulu tetap ini kita tulis 3850 sama dengan 22 dikali 25 ya 20 kali 25 dulu itu kan 500 2 kali 25 50 berarti 550 550 per 7 dikali R pangkat 2 maka untuk mencari R pangkat 2 akan menjadi seperti ini 3850 dibagi 550 per 7 oke mungkin teman-teman bingung dari sini nanti ini kelupaan tadi dari posisi ini langsung ke R pangkat 2 ini kita pakai perupamaan saja 3850 itu saya umpamakan sebagai bilangan katakanlah 2 kemudian 550 per 7 disini saya umpamakan angka 6 R pangkat 2 ini oh maaf disini gini 3850 ini saya umpamakan dengan 6 bukan 2 6 kemudian 550 per 7 ini saya umpamakan 2 kemudian R pangkat 2 saya umpamakan dengan 3 maka kalau mau mencari R pangkat 2 atau mau mencari 3 berarti 3 itu sama dengan 6 dibagi 2 maka untuk mencari R pangkat 2 itu 3850 harus dibagi dengan 550 per 7 seperti itu ya untuk penanaman konsep saja bagi yang belum paham ini berarti kita lanjutkan pembagian kita ubah menjadi perkalian dengan catatan pembilang kita jadikan penyebut penyebutnya kita jadikan pembilang berarti dikali 7 dibagi 550 nah ini ternyata 3850 langsung bisa kita bagi dengan 550 jawabannya adalah 7 tinggal tersisa 7 kali 7 yaitu 49 oke dari sini R pangkat 2 sama dengan 49 saya tulis disini R pangkat 2 sama dengan 49 sehingga nilai R sama dengan akar dari 49 yaitu 7 jadi jari-jarinya adalah 7 cm seperti itu cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan oke demikian latihan ini semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya jangan lupa like kemudian subscribe bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain terima kasih terima kasih